oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy lover pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sarmin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat kendra wilantara dan juga wilantara yang tidak henti-hentinya untuk mencari keberadaan L dan saat ini wilantara pun akan segera menemukan L dan L pun saat ini akan baik-baik saja ya guys karena kecemasan wilantara saat ini pun tidak berujung pada kepatalan ataupun kecelakaan yang benar-benar membuat L pun menjadi harus masuk ke rumah sakit ya guys karena saat ini kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini yang terjadi adalah L yang telah tergulung oleh ombak namun itu hanyalah mimpi dari oke ya guys yang saat ini sudah menerima L sebagai adiknya dan dia pun saat ini benar-benar telah menyesal akan hal ini dan dia pun saat ini benar-benar menginginkan agar L pun bisa bersatu dengan dirinya dan akan kembali keperlukan kendra wilantara dan juga maudi tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar sinetron love story the series episode-nya semakin panjang semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat K dan juga kendra wilantara yang saat ini memohon kepada yang maha kuasa agar L segera selamat dan bisa segera ditemukan karena saat ini kendra wilantara bersama wilantara dan juga maudi dan keluarga yang lainnya pun ikut sekali bersedih ya guys ketika memikirkan tentang keberadaan wilantara yang saat ini selalu mengingat tentang L yang saat ini telah menghilang dan sampai-sampai wilantara pun saat ini telah jatuh sakit nih ketika dia harus terjun sendirian ke laut nih untuk mencari tentang keberadaan L dan saat ini dia pun telah mengalami sakit ya guys karena dia pun ngotot sekali ingin sekali segera menemukan L ya guys karena L adalah cucu kesayangan wilantara tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar sinetron love story the series bisa tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys seperti dulu amin amin ya robbal alamin dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat maudi yang benar-benar sangat kagum sekali terhadap wilantara karena dia pun layaknya seperti orang tua yang benar-benar peduli sekali terhadap anaknya padahal dia hanyalah aki bagi L ya guys yang telah mengurus L sejak kecil sampai besar seperti ini dan arga dana pun saat ini prihatin sekali tentang keberadaan wilantara saat ini yang telah jatuh sakit nih ketika selalu saja hatinya sangat bersedih dan semoga saja ya pun tidak terjadi sesuatu ya guys yang serius terhadap dirinya dan akan kembali berkumpul bersama keluarga yang bahagia seperti dulu lagi maudipun saat ini menginginkan kebahagiaan tersebut akan kembali lagi seperti dulu tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat wilantara yang saat ini benar-benar sakit ya guys ketika L yang sempai-sampai saat ini belum diketemukan dan dinda pun datang untuk menjenguk wilantara yang sedang sakit terbaring lemas nih dan saat ini dinda pun menginginkan agar dia pun bisa menjaga wilantara ya guys dan kemungkinan besar wilantara pun akan segera sembuh nih ketika ada orang yang mensupport dirinya bahkan saat ini dinda yang telah melihat dirinya karena saat ini wilantara pun langsung terbangun ketika ada dinda di depan matanya betapa bahagianya hati wilantara ketika saat ini dinda pun sampai datang dan melihat keberadaan wilantara karena dia peduli terhadap dirinya namun sepertinya CLPK pun terjadi kembali ya guys ketika kendera wilantara melihat bersama dengan maudi karena ini adalah mungkin jalan satu-satunya untuk wilantara dan juga dinda bisa bersatu kembali namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat Rama yang saat ini telah dikabari oleh si dirga dan si dirga pun hanya mementingkan tentang kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang dari Rama bahkan saat ini dirga sudah mengetahui bahwasannya dinda pun saat ini menemui wilantara dan Rama pun bergegas untuk kesana melihat tentang kebenaran yang telah dirga katakan terhadap Rama dan saat ini Rama pun seperti benar-benar marah terhadap dinda ya guys ketika saat ini si dirga telah memberikan bukti kalau ternyata saat ini dinda berada bersama dengan wilantara dan kecurigaan Rama pun saat ini benar-benar yakin bahwa saat ini dinda pun telah bersama ataupun berbohong kepada dirinya dan menemui wilantara saat ini tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun melihat kelangsungan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di SCTP satu untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus agar episode sinetron love story the series semoga diperpanjang ya guys sehingga seribu episode bahkan lebih ya guys dan semoga saja ini akan segera terjadi dan menjadinya terjadi nyata bagi kita semua karena sinetron love story the series semakin hari semakin menarik dan semakin seru untuk kita saksikan bahkan kita pun akan melihat saat ini si dona yang benar-benar sudah terkena batunya nih dan dia pun akan menyesal seumur hidupnya ketika dia pun mempunyai seorang cowok yang ternyata dia itu adalah bandar narkoba dan mungkinkah si dona pun akan mampu untuk menghandle tentang orang tersebut apakah dia pun akan menerima ucapan dari paisal ya guys ketika saat ini paisal telah mengetahui bahwa pacar dari si dona tersebut adalah bandar nakor narkoba yang saat ini sedang buron dan dia pun akan segera ditahan oleh polisi dan atas ini dona pun tidak menerima kalau ternyata paisal bersama dengan hatar dan juga madina telah mengatai-ngatai pacar si dona seperti itu dan kemungkinan besar si dona pun akan menyesal nih seumur hidupnya ketika dia pun tidak percaya terhadap paisal dan juga madina bersama dengan hatar namun hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan ini lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati